Hai guys, balik lagi bareng gue Rocky Matila dan juga Celine Kita ada di Seattle dan hari ini merupakan hari terakhir kita baru sebelum gue balik ke LA Dan Celine stay disini, pasti banyak pertanyaan sih ntar tentang kenapa sih Celine gak pulang nih Nanti lah ya kita ceritain lah ya kira-kira kenapa Tapi pasti kita banyak-banyak sengaja gak nge-vlog di Seattle Karena pengen you know, just enjoying our time dulu Hari ini hari terakhir baru nih kita decided akhirnya untuk nge-vlog Dan ini men pagi-pagi indah banget man di Seattle, iya gak beb? Iya, ini gak keliatan sih soalnya building semua tapi usually kita lagi summer kan ini kan Dan kalau summer tuh sunny di Seattle, tapi dingin banget, dingin daripada kalau misalnya dia hujan Kita actually hujan ya, tapi kita gak nge-vlog Kita gak nge-vlog, tapi yang pasti Seattle tuh kalau ada sun ya Wah harus bersyukur karena nih misalnya kotanya selalu mendung sama hujan nih Tapi, hari yang bagus juga kita sekarang ini lagi mau jalan untuk makan, breakfast look at the... Ini kotanya santai banget sih, jadi kita lagi di downtown Seattle, iya Dan kalau di Seattle itu gampang gak usah naik mobil, bisa jalan kaki, ataupun juga bisa naik bus Tapi karena kita tempat makannya cuma 15 menit aja, jadi kita akan jalan kaki dulu sih Nama tempatnya adalah agak kasar, Biscuit Beach Tapi katanya tempat breakfast salah satu yang enak juga sih di Seattle So, kita akan cobain, gue belum pernah cobain si Jun, pertama kalinya gue akan cobain Biscuit Beach So, ya, mari kita ikuti perjalanan kita hari ini Dan kita lihat apa yang kita akan lakukan untuk hari terakhir kita Ini kita lagi ada di heart of downtown Seattle Ini sebenernya tempat shopping sih, cuma masih sepi banget Sampai jalan ya, kita It's so beautiful though, sini Kortanya tenang banget dan juga gak terlalu rame sih Jadi enak banget Kenapa? Kenapa? Kita bisa makan ini Iya, tapi kita belum pernah ya Pak, penasaran ya? Iya Iya Hehehe Yep, let's go Iya, let's walk Exercise guys, pagi-pagi Ini masih jam setengah 10 pagi lah sekarang ini lah Tapi memang ini, men Gak ada duanya sih, Seattle sih Kita boleh sampai tempatnya dan sekarang kita akan scan QR Code untuk lihat menu-nya Nah, karena ini rame-nya rame banget guys Lihat nih semuanya deh, nungguin makanan Nah, kita akan cek menu-nya Ini harus baca dulu Wah, bacaannya langsung ya Guys, top pertama gagal ternyata Tempatnya tadi seperti kalian ini rame banget Dan kita tadi pas mau masukin order Baru bisa pick up-in ntar jam setengah 12 siang Jadi, kita kayaknya gak mau nunggu sih satu setengah jam Padahal kelihatan ini makan ini enak-enak banget So, ya, maybe next time sih baru bisa coba Biscuit Vist Udah dua kalinya nih, gue coba pengen makan di situ Tapi masih gagal So, kita sekarang lagi mau mikirin makan apa Nanti kita lihat deh, semoga ada makanan yang lain yang bisa kita makan di dekat sini Kita akhirnya mau makan French Bakery tapi ternyata ngantri juga dong Jadi, di Seattle dapet breakfast ngantri semua hari ini ya Oh, because it's Saturday, that's why That's why Oke guys, kita ngantri dulu ya Akhirnya kita baru dapet yang kita, gue yang pesen sih, gue yang pesen Ice Oat Latte with Vanilla seperti biasa Dan juga kombonya hari ini pake croissant chocolate, chocolate croissant Ngomongnya kecil-kecil suaranya karena malu Hehehe, ngapal-ngapal ada biasa Hehehe, di latinah orang paling terkenal, ada yang ngapal-ngapal? Gak ada sih Mereka ngapal dulu di sini, mereka tuh Di Amerika kayaknya udah biasa kali, ada orang nge-vlog ya Jadi, kalo orang nge-vlog juga, mereka cua Kalo disini ngeliat artisnya, mereka biasa banget Kalo gue masih heboh Tapi kalo orang lain di sini, Amerika tuh ngeliat artis kayak Lewat-lewat aja gitu Lu masih belum get over sih, Drake yang kursi era kayak ini Udah, 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 udah Tentang aja udah over, it's okay, next season dah Udah cobain nih, croissantnya ya Tengoknya Tengoknya Wow Tengoknya 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 Jadi ini dikatakan Oke, luar biasa Oke, luar biasa Orang ini orang Perancis semua ya? Asli semua orang Perancis Ngomong-ngomong bahasa Perancis dalam Family kali ya? Family kayaknya Kedua, yang ibunya baik banget ya Parah Servis di Seattle jauh lebih baik sih daripada di LA menurut gue Dari ibunya baik banget ngajak ngobrol juga tadi Bilang ya, this is really good, ngasih tau gitu Tengoknya Mereka recommended place sih kalo kalian mau kesini sih Lainnya masih ongoing Lainnya gak abis-abis Lainnya gak abis-abis Lainnya gak abis-abis Karena kita coin kopinya Kopinya enak banget sih Menurut gue enak banget sih Menurut gue enak banget sih Wow Amazing Ini gak ngapainnya enak banget sih Kenapa ya? Kopi Perancis kali ya Mesinnya kayaknya menurut gue Mungkin ya Jadi ini pertama kali sih gue beli kopi Tempat French Bakery Random gitu ya Ya random gitu ya Really really good Beda sih sama kopi biasa Ya kali Rocky tuh selalu kosernya tuh yang ada vanilla syrupnya Kalo gue straight up, no sugar Biar lebih kurus Maksudnya kayak low fat Kalo ini semuanya manis Manis, kayak enak manis Yang terbaik Yang terbaik Oke ya udah Jadi ini ya Bagus ya berarti ya Bagus Kita put the details down Nah ntar kita abis ini mau ke Cari makan Abis ini jalan dulu di Metara Beli mau lanjut dimana Ya so See ya Seperti biasa guys Di Seattle Wah Space Needles Dekat dari sana Nah iya Karang kita lagi mau jalan Ke South Lake Union Abis makan, makan kenyang banget sih Siara tuh jauh lebih bisa di jalan sih sekarang Iya Daripada dulu Pas kamu terakhir kali kesini Mas Mofo, kapan ya? Desember Wow Itu waktu itu masih banyak komplos ya dimana Iya Karang udah bersih sih Dan rame Ya iya Jadi lebih aman sih Enak sih Apalagi wajar ya hari ini Wah lagi cerah banget Ini kampungnya dia ini Kampungnya dia Pertanyaan adalah The Seattle rain all the time Answernya Ah 90% I would say 75 lah 75 75 75 sampai 80% selalu hujan Iya Tapi pas hujan tuh lebih gak dingin Daripada Daripada Kalau sunny Toto sih itu ajaib banget sih Tapi ya Iya Kamu berapa lama dulu di Seattle? Dari 2010 Sampai 2014 Asih Ini satu alumni ini sama Siapa ya? Sama Nate Robinson Ya apa? Ini pemain NBA Wah gila So beautiful Ini kayak gini tuh gedung lama Yang kayak gini ya? Iya Yang kayak gini gedung lama Ini tuh gedung baru Ini iya Ini baru Ini banyak banget nih yang Master Ini apa nih? City University Master Sekolah gak jelas ya? Sekolah gak jelas Sekolah gak jelas Jangan ngomongin sekolah Sekolah gak jelas dong Jangan ngomongin sekolah gak jelas dong Ntar Ntar aku Kayak yang mau sekolah disini bisa apa Gampang kok dapet ya Toto ya Ini gila gedungnya tinggi-tinggi semua sih Ini udah modern nih Udah modern banget ya Seperti ini kayak Apa? Apa? Oh iya ini Masih tetap di downtown Sekarang kita lagi lewatin Danny Park Bagus banget sih Adem Di sini Ini apa-apa? Dua orang mula Hehehe Ejok semua ni Di sini Jadi kita mau motong jalan Beberapa orang kita Iya ada orang Serem tapi Hehehe Iya Sebetulnya kok park kayak gini Kemarin itu Kok semua datang sini Semua tenda ya? Iya semua tenda Tapi sekarang udah bersih loh Gone All gone Mayornya Siya lo jago ya Hehehe Hehehe Ayo cepet Hehehe Lebih baik dari Hehehe Hehehe Ini merupakan di New York ya? Iya ini merupakan di Central Park sih Ini merupakan di Central Park sih Di mana? Just across? Ya, just across Ini ada farmer's market Iya ada farmer's market deh Kamu mau lihat Ini boleh Jadi ini market ada food truck Ada yang jualan baju juga Di sini Jadi ini lumayan rame sih Ini Saturday nih Ini tiap hari Sabtu ada Biasanya Biasanya gak hanya di Seattle CLA juga Masih Silver Lake Ada farmer's market juga Ada thrifting Yes Ada thrifting Banyak sih pilihannya di sini sih So ya, let's walk around Let's walk around Ken Griffey Junior Ken Griffey Junior Lalu ini Michael Vick Michael Vick Michael Vick Ini banyak banget Taral Owen juga nih Wah, Taral Owen juga ada Dan ada beberapa NBA Dan juga ada Dallas Jason kit Dan juga ada Dallas Jason kit Big cold though Ada Sonics juga Finn Baker Tapi yang sangat menarik Tapi yang sangat menarik Ini hal yang sangat menarik Ini hal yang sangat menarik Ya Harusnya ada kartu semua Keren Hmm Hmm I love si ini sih Dari Davo Gini guys Hehehe Udah kedengeran seperti pas kau ngomong gitu Hehehe Gak What do you get? A bunch of flowers Um Kau mau hobi ya? Iya aku suka Padahal Kayak It's something that I don't usually get in Indo Cause all the flowers are the same Or expensive Jadi kalo disini ini 18 dollar Ini Dan gak usah flowers Jadi dia tuh satu stand dulu Dulu Tadi disini Cantik banget Ya And they charge me like cheaper Oh wow Baik banget orang ya Kita baru sampe di South Lake Union ya sebutan ya Iya SLU Dan kita liat Ini banyak What is this? Bebek Hehehe I guess Ya sampe dikejar sampe digigit aja kalo digigit sih Wih ini rame banget pada nongkrong Baik banget Oh iya Baik banget Aduh Kita lewatin ranjau guys bentar ya Fokus dulu nih Oke Hehehe They just chillin y'all Hanging out Enjoying their Saturday afternoon In the sun Y'all got Y'all got a good life ya Just enjoying This good life Dan ini emang indah banget sih Guys nih Liat pemandangannya Kita akan cari tempat untuk duduk Ini banyak kapal-kapal juga Yang sewa boat sih Itu yang aku belum pernah experience Kamu sewa boat Ya Ambilnya sewa boat Terus Still just like You know party Kamu mau kayak rapper-raper gitu I'm on a boat I'm on a boat Itu lagu siapa dulu ya There was a song about that Dulu terkenal banget tuh lagunya Viral Hanya kamu yang tahu Kayanya Dan ini indah banget Dan ada kayaking Oh iya Ada yang lain main Jadi kita duduk disini guys Sambil nikmati Ada perahu depannya Liat pemandangan Liat pemandangan Liat pemandangan Liat pemandangan Liat pemandangan Liat pemandangan Kalau kita lagi bosan di rumah Perlu inspirasi Perlu Fresh air Kita just datang sini Duduk aja nih Duduk di bench gitu Free Sambil liat Menikmati Keindahan alam Just You know it's a privilege It's a privilege Bisa kayak begini sih Dan ini adalah Sesuatu yang kita gak bisa take It's calming too Ya Sesuatu yang kita gak bisa take For granted sih Ya Cici gak usah pulang Kalau gue harus pulang Karena gue harus bawa pulang Jastip Kalau gue gak pulang bawa Jastip Gue akan extend juga Hehehehe Tapi Cici disini lah You know Better life here Semoga Cici selalu sukses Sehat-sehat aja Ntar bulan depan Semoga Koko Rocky bisa nyusul lagi Untuk ke Seattle Dan juga NBA Summer League Dan kita Jangan lupa Kita mungkin mau cooking contest Ditunggu aja Di channel ini Contest Jadi kamu masak Aku masak Aku dong Iya Kita tinggalnya Time zone-nya akan berbeda Tapi gak masalah Ntar kita Facetime-an Facetime-an tiap hari ya Of course Iya Jadi Saya Yang bawa pulang nanti Ternak aja Yang nitip Jastip Aman Hehehehe Iya Oh my god Sooo beautiful Dan Cici disini ada adiknya Jadi dia sama adiknya Tinggalnya disana Iya Adiknya tinggalnya disana Adiknya tinggalnya disana Enak banget Dia tiap pagi bangun Ngeliatnya udah langsung liat lake Gak sih Gak Adik gue punya Dia kan gak ada Gak ada Gak ada view nya Sayang banget ya Tapi bisa keluar dikit lah Jalan dikit cuma 2 menit 3 menit Iya di rooftopnya ada Iya Rooftopnya bisa lah Tapi ya Dia akan menghabiskan waktu kualitas Dengan adiknya disini Dan Kita juga disini Enak ya kalo disini udah lumayan normal Jadi kita bisa Selanjutnya Kalo di Jakarta Aku gak yakin Gak akan ceknya Hehehehe In a little bit Dan Ya Maksudnya Peace and quiet Just like her shirt Just like her shirt Just like her shirt Jadi ya Kita bisa menikmati Wah Kenapa tuh Kena kopi Kena kopi Seperti biasa Tapi ini jaketnya asik ya Ini jaketnya Cici nih Jaketnya Cici Celine Belakangnya Van Gogh Emang kita bisa sharing-sharing baju ya Iya Kita bisa sharing baju ya Ini baju agak gelap ya Agak backlight Terus kameranya gerak-gerak Terus lagi gue tuh Tapi tangannya pegel Tangannya pegel soalnya Ya Kita bisa menikmati view 3 jam lagi Sebelum gue harus pergi ke airport Abisnya kita akan cari makan Lunch Di Seattle Ya Lantar gue laper Hehehehe So we'll see you guys in a little bit So we'll see you guys in a little bit I'm gonna see you guys in a little bit Yeah Oh there's also a lot of my kids Ini ada seaplane guys, gue penasaran nih si take off nya gimana. Let's see. Okay cool di tengah-tengah, ga berisiki suaranya. And he's going up. Wow, really cool. And for lunch, we're going to get some chipotle guys. Okay guys, we are back to hotel. Kita makan nih di hotel, ini chipotle kayak gini nih guys. Sayur, terus bawahnya. Bapak kamu udah keaduk nggak? Bang, makan bubur diaduk atau enggak? Salsa, terus ada meatnya, proteinnya. Proteinnya bife kita ya? Iya, terus ada nasi, nasinya sih dewa sih. Tapi yang menarik adalah, ini kan makanan Mexican ya. Tapi ini disini lebih murah ya, daripada di LA ya. Disini 8 dollar cuy. Di LA kayak gini 12 dollar, beda 4 dollar. Dalamnya kita bagi 2 makannya, karena ini porsinya gede. Marah. Jadi satu orang makannya 4 dollar ya. Iya. So basically, dia boleh ada, konklusinya adalah di Seattle, makannya bisa lebih murah daripada di LA. Makannya. So we save a lot of money. Iya. Save a lot of money. That's also why my parents kasih aku, Jangan kayak gimana. Oh iya. Gak apa keliatan dikit. Iya tapi kita main, sebenernya mau aja kalian juga makan barbecue. Cuma emang kita lagi enjoying each other aja sih. Makannya makan barbecue Jepang, eh bukan Jepang. Isshone. Isshone apa? Isshone apa? Tiawanis. Ya Tiawanis, Jepanis. Iya itu juga, wah dewa banget sih daging-dagingnya. Karena Taiwan kan deket Jepang. Iya. Jadi banyak influence Jepangnya. Dan yang punya orang Taiwan. Iya, kita sambil nonton di TV. TV-nya gue kecil gede banget. Kita nginep di hotel sih, get rate. Zero calorie get rate. Ini, not bad. It's good. Iya. Kita lagi nonton Euro sih, tapi ini lagi half time. Rocky yang nonton Euro. Iya, gue nonton Euro. Belgium. Lawan siapa tadi? Lawan Rusia. Tapi lagi iklan. Jadi kita makan dulu. Sambil. Wah, elok sedikit. So, I'm gonna dig in guys. And I'll see you guys soon. Guys, jadi kita udah selesai makan. Dan ini merupakan vlog terakhir dari Amerika. Kita berdua. Mungkin dia masih ada vlog dari Amerika sih. Gue ntar dari Jakarta. Tapi thank you so much though. Semuanya yang sudah ngikutin perjalanan kita selama dua setengah bulan ya BP. Kita dari awal. Dari awal kita videoin terus sampai sekarang ini. We are very happy. Thank you banget semua supportnya. Vlognya semua sudah tersedia di channel ini. Jadi kalau kalian mau ngikutin dari bulan April. Kayak langsung aja turun ke bawah ntar di channel. Dari kagok-kagok kayak gitu ya. Iya, dari kagok-kagok. Dan juga diomel orang beberapa kali. Karena video-video ngasal. Tapi seru banget sih. Very blessed banget sih. Gue bisa menjalankannya juga experience ini bersama istri tercinta. Dia agak gak fokus. Tapi ini bisa fokus gak? Nah, ini dia. Selamat. Berantakan ya. Iya, berantakan sih ke kamarnya. Karena belum dibersihin memang. Tapi yang pasti. Iya, kami sangat menghargai pertolonganmu. Seru banget sih baca-baca komentar dari kalian juga. Kita memang ini cuma buat dokumentasi aja kan. Seperti gue bilang vlognya nih buat kita. Nanti mungkin tahun depan, dua tahun lagi. Usah refer back, liat kenangan-kenangan ini. Memangnya sangat menyenangkan sih di Silver Lake ya, Beb. Iya. Dan sekarang? Silver Lake sangat menyenangkan. Iya, itu pertama kalinya sih kita tinggal di Silver Lake. Dulu belum pernah ke Silver Lake sama sekali. Iya. Dan kita mengambil risiko sebenarnya untuk membuka tempat itu. Karena kita kedua-duanya kayak cuma dikasih peta. Terus kayak abis itu tuh kayak... Mereka tidak menyenangkan ya. Sebelum lubuk gitu di Airbnb. Jadi itu kita benar-benar lumayan beruntung sih ya. Iya, kita beruntung banget sih tuh. Benar-benar. Mungkin gue belum pernah ke Silver Lake. Dia belum pernah. Malah lagi gue. Iya. Jadi kita benar kayak, coba deh gitu. Kayaknya enak kayaknya. Ternyata kita beruntung banget sih. Ternyata memang kita di sana bisa jalan. Bisa ngopi. Bisa benar-benar... Do a lot of things. Do a lot of things sih. Cuma memang... Itu benar-benar di-caterer juga untuk young couples ya. Iya, di-caterer juga sama young couples. Kita juga seneng banget sih. Maksudnya kita kayak bisa jalan kaki ke park. Mau api. Lalu juga makan. Semuanya walking distance. Pengalaman baru sih. Benar, pengalaman baru banget. Dua setengah bulan itu. Dan tentunya di Seattle. Beda banget. Indah banget. Kalau di sini. Tenang. Tenang. Lebih quiet. Jauh daripada LA. Kalau LA tuh lebih busy banget ya. Kayak semua orang... Bersih. Ya, semua orang on the go. Ya, di sini lebih bersih sih. Di LA tuh semua... Semua orang on the go. Sibuk semua. Semua orang coba hustle. Coba membuat money. Kalau di sini tuh lebih kayak... Chill. Chill. Lebih slow life lah. Kalau di Seattle. Dan kemudian... Ya, cuaca lebih dingin juga sih. Di sini daripada di LA. Ya, hopefully next month. Bisa balik lagi. Tapi gue gak tau sih. Seberapa sibuknya gue nanti di Jakarta. Udah kita lihat aja. Tapi yang pasti gue pengen banget sih. Balik lagi untuk ke Las Vegas ya. Untuk NBA Summer League. Pengen nonton Bruno Mars. Itu sebenernya ke Seattle itu. Sebenernya pertama plan nya. Mau nonton Justin Bieber ya. Iya. Harusnya kemarin malem. Itu adalah konsernya Justin Bieber. Tapi ternyata Bieber nya. Mas JB nya. Mas JB nya cancel. Karena kita ngefans banget. Gue sih ngefans banget sih. Karena... Same birthday. Jadi kita mau nontonnya sama adik gue. Iya. Mau nontonnya sama adiknya Celine. Sama pacarnya. Sama juga sama pacarnya Trey. Trey itu merupakan orang Amerika di sini. Yang sangat luar biasa sekali. Ramahnya dan juga baiknya sih. Jadi kita belum kenal sama Trey. Gue gak tau Trey itu di kamera agak kaku atau enggak. Karena orangnya pemalu banget sih. Si Trey itu. Tapi dia gamers. Hehehe. Kita sering banyak ngobrol kemarin. Tentang Discord sama Twitch ya. Iya. Twitch sama Discord. Ternyata anak Discord juga sih. Trey ini sama adiknya Celine ya. Dua-duanya suka ada di Discord. Tapi ya. Semoga satu hari kita bisa ajak kalian lagi. Untuk jalan-jalan. Karena kita sebenernya suka perjalanan sih. Cuma kita harus nabung ya. Dua setengah bulat ini udah lumayan. Spendingnya jadi kita harus bekerja. Tentangnya kita harus bekerja lagi. Semoga makanya bisa jalan-jalan. Apa lagi yang mau ngomongnya? Gue sampe lupa. Udah, itu aja. Dia akan fly ke 6 p.m. Iya, gue akan fly ke LA. Dan gue akan tinggal di sana selama beberapa hari. Tidak tahu jika gue akan melakukan vlog. Kita lihat. Mungkin gue akan vlog sama-sama. Tapi kalian semua pada nge-fansi sama Ciceline. Gak ada yang mau liat gue nge-vlog. Jadi gue gak tau nih. Kasih tau ya. Kalau kalian mau liat gue nge-vlog juga. Apalagi nanti di Jakarta. Di Jakarta saya vlog. Di Jakarta saya vlog. Iya. Di Jakarta saya vlog. Gue masak. Masak, iya. Tidak tahu. Kita lihat nanti. Tapi yang pasti. Gue cuma mau bilang terima kasih banyak banget sih. Terima kasih. Terima kasih banyak banget. Terus Celine juga mau bilang terima kasih. Ya. Dan supportnya. Kita senang banget sih. Walaupun memang kita tahu. Viewsnya mungkin gak sebanyak vlog-vlog lain. Tapi kita senang banget. Inilah komunitas yang kuat gitu loh. Iya. Orang-orang ini. 3000, 4000 yang nonton. Tapi loyal sekali dengan kita. Itu yang kita really, really appreciate banget sih. Dan tunggu-tungguin banget sih. Dan tunggu-tungguin banget sih. Dan tunggu-tungguin banget. Itu yang benar-benar membuat kita sangat gembira. Kayak, oh sebenarnya orang. Ada yang menikmati juga ya. Konten kita. Kadang-kadang insecure, you know. Kita sering insecure sih. Jujur aja. Sering insecure buat tentang. Waduh kontennya orang akan suka gak ya. Seperti itu sih. Tapi untungnya. Kalau kalian suka, tolong suka. Ya kalau kalian suka, tolong suka. Kata-kata baru boleh tuh. Hehehe. So guys. Thank you so much. For joining us. And following our journey. Selama di Amerika. Nanti. Kalian palakin ya lah. Pokoknya dia ya. Suruh bikin konten. Karena dia akan ada di Seattle terus. So kalian itu aja. Comment di bawah. Hehehe. So once again. Thank you so much guys. For watching. And yeah. We'll see you guys. Peace. On the next video I guess. Peace out.